Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'ainu ala umuri dunia wa'ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajima'in Pemirsa kita mengenal nama-nama Allah untuk mengenal Dan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mempunyai sifat aljalil Allah yang mahaluhur Ketika bicara luhur itu satu yang tidak terlihat oleh mata Tapi terlihat dari hati kita melalui sifat-sifatnya Biasanya Allah untuk menunjukkan kesempurnaan Zatnya adalah al-kabir Kesempurnaan, zat dan sifatnya al-azim maha agung Allah untuk menunjukkan keluhuran dari sifat-sifatnya adalah al-jalil Jallah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Kita seringkali melihatkan sesuatu yang keindahan itu adalah jemil Tapi ini jalil menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mempunyai sifat yang agung Sifat yang melebihi segalanya Bahkan segalanya adalah dari keagungan Keagungan itu adalah Allah yang maha agung Oleh karenanya kita ketika melihat kebaikan-kebaikan Keindahan-keindahan dari sifat itu Adalah terimplementasi untuk kita meminta kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan keluhurannya Jadi keluhuran Allah kita implementasikan di dalam kehidupan ini Dalam rangka apa? Mentadbikkan, merealisasikan kita sebagai khalifatullah di muka bumi ini Karena itu kalau kita ingin menjadi orang yang luhur Ingin menjadi orang yang baik Rangai kita, baik hati kita, baik sifat kita Maka kita berdoa kepada Allah Ya jalil, wahai zat yang maha luhur Berikanlah kami ya Allah keluhuran itu Berikanlah kita sifat-sifat yang indah Karena sebenarnya keindahan wajah itu tak bernilai apa-apa di mata orang banyak Kalau bicara soal ganteng, gak ada yang ganteng dari Nabi Muhammad Bicara ganteng tentu ada di bawah semua standarnya Nabi Yusuf AS Tapi bagi kita, bisa kita ini berupaya dari ganteng yang diberikan sementara ini Bukan dengan mengubah wajah kita Tetapi dengan sifat kita yang terpuji Sifat kita yang baik Sehingga kita memberikan nuansa yang baik di mata orang banyak Sifat kita bisa menginspirasi sifat orang-orang lain Menjadikan orang lain baik-baik karena meniru terhadap sifat kita Dan tentunya semua minta tolong kepada Allah SWT Jalan menuju kebaikan Yang memberikan hidayah Yang memberikan petunjuk kepada kita Adalah dari bimbingan Allah SWT Kita kadang-kadang lupa bicara soal bagaimana sifat Bagaimana perangai Hanya terpaku pada teori Padahal teori itu hanya sarana Upaya kita yang sebenarnya Untuk kita menjadi orang yang luhur Adalah minta kepada Allah SWT Berilah kami Allah keluhuran itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax